Selamat pagi anak-anakku sekalian Untuk kelas 1 yang tahun ajaran 2020-2021 Sementara ini kalian belajar dari rumah Karena apa? Karena pada saat ini lagi ada penyakit yang namanya COVID-19 atau virus corona Maka dari itu sebelum kita dianjurkan oleh Dinas Pendidikan Baik Dinas Pendidikan Pusat maupun Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun ajaran baru tetap tanggal 13 Juli 2020 Tetapi kita belajar tetap di rumah Kalau sudah ada pengumuman dari dinas Kita bisa belajar di sekolah Baru nanti kita ada pengumuman untuk belajar di sekolah Dan pada saat ini kita tetap belajar online Dari rumah dan dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah Jadi apa namanya? Zoom ya Pak ya? Zoom atau online? Apa yang ada alat yang ada lah yang ibu ada di rumah Bapak ibu ada di rumah itu dipergunakan Bila ada kendala Mohon telpon kepada bapak dan ibu gurunya masing-masing Untuk kelas memang belum dibagi Mungkin nanti dibagi dan diumumkan melalui grup PPDP Per kelas kurang lebih 32 anak Mudah-mudahan dan terima kasih kepada bapak ibu sekalian Yang telah mempercayakan putra putrinya Untuk belajar di SD Serua Indah 01 Mudah-mudahan bapak dan ibu guru juga anak-anakku sekalian Dapat bekerjasama dengan kami kepala sekolah Dan Dewan Guru yang ada di sekolah SDN Serua Indah 01 Nama saya Ibu Samini Kepala sekolah SDN Serua Indah 01 Kami bertugas dari tahun 2010 sampai sekarang Ya Bu yang mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan ibu guru Eh Bapak Orang tua murid dan anak-anakku sekalian Bisa bekerjasama Dan mengikuti program-program yang ada di sekolah kami SDN Serua Indah 01 Sekali lagi walaupun kita belajar dari rumah Anak-anak tetap memakai seragam Jadi rapih ya Jadi tidak ada yang pakai baju tidur Ada yang pakai singlet Ada yang pakai kaos Jadi tetap memakai baju seragam Yang dari sekolah nanti ditetapkan oleh Bapak dan ibu guru dari sekolah Hari Senin pakai apa Selasa pakai apa Jadi tetap rapih Ya walaupun misalnya tidak pakai sepatu tidak apa-apa Tetapi kita berpakaian sekolah rapi Biar anak-anak semangat untuk Mengikuti pelajaran online dari Bapak dan ibu guru Mungkin sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aufatamam dari SDN Serua Indah 01 Akan menyampaikan visi, misi, serta tujuan sekolah SDN Serua Indah 01 Visinya adalah menjadi sekolah dambaan masyarakat yang santun Dalam berbudaya terampil dan berprestasi Dalam bidang IPA, Matematika, Olahraga, Seni, dan Agama Di Kota Tangarang Selatan pada tahun 2020 Dengan visi tersebut, kami akan berusaha mewujudkan Budaya tertib disiplin dan santun Unggul prestasi belajar siswa Cerdas terampil dan memiliki kemampuan Unggul dalam penguasaan IPTEC Unggul dalam pengalaman agama Dan juga meningkatkan aktivitas dan pengembangan diri siswa Kemudian, misi SDN Serua Indah 01 adalah Menyiapkan sumber daya manusia yang berbudaya cerdas Terampil, serta berbudi pekerti luhur Yang berwawasan IPTEC, yang berlandaskan dengan intak Serta mewujudkan satu peningkatan budaya tertib Di dalam dan di luar sekolah Yang kedua, menanamkan kecerdasan dalam berpikir Yang meliputi kecerdasan emosional, intelijensi, linguistik, religi, vokasional, dan personal Selanjutnya, tujuan sekolah SDN Serua Indah 01 adalah Menguasai dasar-dasar IPTEC Berpartisipasi aktif dan optimal Terwujudnya sikap perilaku rajin, taat, dan tertib Memiliki bekal pengetahuan keterampilan dan dasar Serta melestarikan budaya daerah Demikianlah visi, misi, serta tujuan sekolah Mudah-mudahan semuanya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dipermudah dalam segala urusan kita Serta tetap semangat dalam belajar Jangan lupa kita memakai Mengikuti protokol Memakai masker, cuci tangan, serta aturan-aturan yang ada Tetap semangat Demikian saya iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Tadi sudah Bu Guru perjelaskan Bu Guru sudah mengenalkan nama Bu Guru Bu Guru sudah menjelaskan Kenapa kita harus belajar daring Ya semuanya mungkin sudah paham anak-anak semuanya Kita belajar daring karena harus menjaga kesehatan Dari virus corona yang sangat mematikan Yaitu saja pesan Bu Guru Insya Allah nanti di semester 2 Bertemu sama Bu Guru Kita belajar di sekolah Bersama Bu Ratna Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Ibu Siapa yang sudah kenal sama Bu Guru? Nah kalau ada yang belum kenal Nama Ibu adalah Ibu Siti Hadija Dipanggilnya Ibu Siti atau Ibu Dija Anak-anak mungkin sudah tahu Sekarang ini dalam situasi pandemi Yaitu Belajarnya di rumah Nanti Mulai Mulai besok dan selanjutnya Kita belajar Di rumah saja Nah semangat anak-anak ya Semoga dalam belajar di rumah Bu Gurunya tetap di sekolah Anak-anak belajar dengan penuh semangat Tambah rajin Tambah semangat belajarnya Biar mendapatkan hasil yang bagus Nah untuk itu Ibu kasih tahu ya Coba anak-anak tuh Selalu belajarnya di rumah Dengan semangat Dengan serius Dengan didampingi oleh orang tua Dengan mama atau papa Jangan lupa ya Selalu cuci tangan Terus pakai masker Kalau mau keluar Di rumah juga Dari keluar itu Terus pulang lagi rumah Cepat-cepat lagi cuci tangan Makanlah makanan yang sehat dan bergizi Supaya tubuh kita selalu sehat Sehat-sehat terus Dalam belajar juga semangat Kalau belajar semangat Pasti hasilnya bagus Hasilnya baik Sekian dari Ibu Wabilahi tautik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sehat? Senang sekali Hari ini kita berkenalan Dengan bunda Nama bunda Seri Cepakai Sali Tapi anak-anak boleh mahir bunda-bunda Cepakai Anak-anak sehat? Alhamdulillah Selalu berdoa sama Allah ya sayang ya Anak-anak Anak-anak sekarang sudah kelas 1 Hebat ya Sekolahnya di SDN Surua Indah 01 Selamat datang Selamat berjumpa dengan bunda dan teman-teman bunda Selamat datang di sekolah yang tercinta Yang sekolah yang terhebat Alhamdulillah Salam untuk mama Salam untuk ayah Anak-anak Anak-anak senang pastinya sekolah di Surua Indah 01 Karena anak-anak mempunyai teman yang baru Mempunyai guru-guru yang baru Kelas yang baru Lihat deh Nanti anak-anak bisa melihat kelas anak-anak Ada hiasan yang indah Ada foto-foto Anak-anak nanti akan bunda Hias foto anak-anak Anak-anak Tapi Anak-anak akan belajarnya Anak-anak bunda Hari ini dan masa ini Kita tidak bisa berjumpa Tatak muka secara langsung Mengapa? Karena Di Indonesia Sekarang lagi ada Corona Anak-anak tahu Corona Pasti tahu Hebat Anak-anak harus cuci tangan Kalau pulang dari main Mau makan Mau apapun Anak-anak harus cuci tangan Supaya apa? Supaya terhindar dari Corona Ya anak-anak Itu nama virus Virus baru di dunia namanya Corona Jadi Tapi Anak-anak tidak boleh khawatir Kita tetap belajar Kita tetap bermain Kita tetap berjumpa dengan bunda cempaka Bagaimana bunda pelajarnya? Ya Nanti kita belajar melalui daring Daring apa itu bun? Dari itu Kita belajar Melalui Bisa dengan laptop Melalui laptop Belajarnya Bisa juga Dengan HP Kita nanti bisa belajar Dengan Zoom Kita bisa belajar Dengan Zoom meeting Kita bisa melihat Teman-teman Anak-anak Bunda cempaka Akan melihat Wajah anak-anak Di laptop Bunda cempaka Akan memberi pelajaran juga Melalui HP Kita nanti akan Bernyanyi Kita akan Belajar Tapi anak-anak Jangan sedih ya Walaupun kita tidak berjumpa Tetap muka Di sekolah Kita bisa bersilaturahni Kita bisa belajar Melalui Zoom meeting Atau Kita belajar juga Melalui HP Atau laptop Anak-anak semangat Eh iya Anak-anak ada di kelas 1C Di kelas 1C Wali kelasnya Bunda cempaka Ya Anak-anak Harus semangat Karena Bunda cempaka Punya moto loh Di kelas 1C itu loh Anak-anak mau tahu Motonya kelas 1C Dengarkan bunda ya Nanti kita belajar Sama-sama Aku bisa Aku pasti bisa Itu monso kelas 1C Sekali lagi ya Bunda ucapkan ya Aku bisa Aku pasti bisa Allahu Akbar Yes Nanti anak-anak harus bisa Anak-anak kita belajar Jika boleh sedih Bunda cempaka punya lagi ya Mau dengar anak-anak Kita belajar sama-sama Aku anak baru Tidak takut dan malu Karena ibu guru Sangat sayang padaku Mama dan papa Silahkan pulang dulu Tiba waktu pulang Mama papa jemput aku Iya bagaimana Nggak boleh Mau sekolahnya Nggak boleh seti sekolahnya Anak-anak harus semangat Anak-anak harus gembira Anak-anak harus ceria Karena apa? Anak-anak punya Sahabat baru Anak-anak punya Guru baru Guru yang menyenangkan Teman-teman yang menyenangkan Bunda tunggu ya sayang ya Di kelas 1C Dengan Bunda cempaka Dan teman-teman di kelas 1C Selamat datang Di SDN Surah Indah 01 Kita sekali lagi ya Motok kelas 1C Aku bisa Aku bisa Aku Aku Salah Bunda cempaka Tulang lagi ya Aku bisa Aku Pasti bisa Allahuakbar Yes Oke Tepuk tangan sayang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat jumpa Di SDN Surah Indah 01 Halo 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 Sayang Perkenalkan Ini nama Apa Guru Kelas 1D Anak-anak mau tahu Namaku Ibu Ibu Bernama Yusmita Sari Ibu Mengajar Di Kelas 1D Oke Biasanya Ibu Dipanggil Dengan Ibu Minta Anak-anak Belajar Di rumah Juga Sebenarnya Enak Enak Nyaman Karena Karena kita Belajar Dengan Suruh Suruh Anak-anak Tidak Perlu Takut Tidak Perlu Rogi Ya kan Nah Tetap Disini Ibu Menyanyakan Agar Tetap Belajar Bersama Daring Nah Anak-anak Belajarnya Dengan Daring Walaupun Ibu Minta Tidak Ada Di Depan Kamu Tetapi Kamu Juga Harus Semangat Untuk Belajar Ya Nak Ya Oke Karena Kelas 1 Itu Anak 1D Anak Hebat Tunjukkan Bahwa Kelas 1D Itu Anak Hebat Anak-anak Siap Untuk Belajar Siap Jadi Anak Pintar Dan Siap Untuk Menjadi Siswa Kelas 1D SD Sebuah Indah Satu Terikian Dari Gumita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mulai Eh Halo Kelas 1A Semangat Yes Halo Anak Kelas 1D Semangat Yes Hai Satu C Hebat Aku Bisa Aku Pasti Bisa Yes Hai Anak Kelas 1D Anak Hebat Yes Yes Siap Yes 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 To be You One You 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Perkenalkan Saya Cipta Diananda Wali kelas dari 3D Hari ini Adalah hari pertama kita masuk sekolah Pada tahun ajaran baru 2020-2021 Berbeda dari tahun sebelumnya Metode pembelajaran yang akan kita lakukan pada tahun ajaran ini Adalah melalui daring atau melalui online Seperti yang kita ketahui Bahwa saat ini pandemi COVID-19 Masih melanda negara yang kita cintai Yaitu Indonesia Besar harapan saya Agar kita semua Baik anak-anak Maupun orang tua Dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan Pendidikan yang Sempurna Semoga Kita semua selalu Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar terhindar dari Virus COVID-19 ini Dan semoga Kita semua Sehat selalu dan Tetap semangat Insya Allah Walaupun pembelajaran kita pada tahun ini Berbeda dari tahun sebelumnya Tetapi Kita tetap bisa belajar bersama Dengan semangat yang Luar biasa Tetap di rumah Rajin cuci tangan Dan Jangan lupa Pakai masker Cukup sekian dari saya Bilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Haji Bawamadri Fai Saya terdipanggil Biasa dipanggil Pak Arief Fai Tahun ini Saya menjadi Walid Klas 4B Dalam rangka PNJJ Atau Pembelajaran Jalan Jauh Saya berharap Anak-anak Semangat mempelajari Selama mengikuti Pelajar ini Semangat mengikuti Pelajaran dari ini Dalam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat pagi Semoga saja Kita semua Dalam keadaan Sehat walafiat Anak-anakku Pada tahun Ajaran Baru ini Yang mengajar Kelas 5A Adalah Ibu sendiri Yaitu Bu Sri Suwanti Mungkin Anak-anak Sudah ada yang kenal Tapi mungkin Ada juga Yang belum Nah Tahun Ajaran Baru Tahun ini Anak-anak Sementara Masih menggunakan Metode daring Yaitu Metode Dengan jarak jauh Yang mana Di kelas 4 Kemarin Sudah kan Nah Oleh sebab itu Kita dilanjutkan Ya Metode daring itu Nah Anak-anakku Walaupun Kita pakai Metode daring Tapi Jangan patah Semangat Kita harus Semangat Supaya Hasilnya kita Maksimal Supaya Tidak ada yang Malas-malas Tapi harus Semangat 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 Kiranya Perkenalan Ibu Sampai disini Wabila Wabilah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Selamat pagi Buat Kita semua Perkenalkan Ibu Ibu Sri Haryati Guru Kelas 5D Anak-anak Sekalian Ibu Berharap Kita semua Dalam keadaan Sehat Warahmatullahi Dalam Pengaruh Yang Menghasil Anak-anak Untuk Tahun Ajaran Baru Ini Untuk Sementara Kita Masih Menggunakan Dari Atau Online Ibu Ibu Berharap Walaupun Dalam Pembelajaran Kita KBM Kita Dan Masih Menggunakan Online Kita Semua Ibu Kalian Selalu Diberikan Kesehatan Dan Tetap Semangat Dalam Menghadapi COVID Ini Dan Semoga COVID-19 Ini Cepat Berlalu Dan Kita Semua Selalu Diberikan Rizki Oleh Allah Untuk Selalu Bersemangat Dan Terutama Kalau Di rumah Bisa Membeli Kuota Dan Termasuk Ibu Seperti itu Anak-anak Sekalian Untuk Ada Beberapa Misalkan Pengambilan Buku Dan Sebagainya Nanti Ibu Share Lewat WA Dan Untuk Pembelajaran Di kelas Lima Ini Ibu Berharap Kalian Lebih Bersemangat Dari Kelas Kepat Karena Di kelas Lima Ini Pembelajaran Lebih Penuh Lebih Banyak Dan Berbeda Dari Kelas Kepat Harus Berbeda Harus Lebih Bersemangat Harus Lebih Rajin Dan Ibu Berharap Semuanya Kita Semua Saya Wali Murid Dan Anak-anak Bisa Bekerjasama Dengan Baik Itu Saja Dari Ibu Sebagai Wali Kelas Dari Kelas Lima D Mohon Maaf Tetap Semangat Dan Tetap Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Sejahtera Semoga Kita Semua Dalam Keadaan Sehat Walau Anak-anakku Di Tahun Ajaran Baru Ini Untuk Kelas 6D Nanti Akan Diajarkan Oleh Ibu Sendiri Ibu Bernama Ibu Emma Akmalia Yang Akan Mengajar Di Kelas 6D Nah Nanti Proses Pembelajaran Kita Itu Akan Kemungkinan Dengan Pembelajaran Jarak Jauh Atau Yang Disebut Daring Mudah-mudahan Meskipun Kita Belajar Dengan Jarak Jauh Meskipun Kita Belajar Dengan Jaring Ibu Berharap Semuanya Tetap Semangat Ya Itu Dari Ibu Mudah-mudahan Dengan Pembelajaran Daring Kita Tetap Semangat Kita Tetap Sehat Kita Tetap Berusaha Semaksimal Untuk Mencapai Hasil Yang Maksimal Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax